Oke, siang ini saya bersama dengan Kaleb Ramut Gemilang, pemain andalan dari Timnas Indonesia dan juga Indonesia Patriots Lab. Gimana kabarnya Lab? Baik. Baik. Gimana ya Bung? Baik, sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Lab, gimana? Ada kesibukan apa belakangan Lab? Ya, masih di rumah aja. Terus kalau misalnya melakukan olahraga-olahraga kayak workout-workout di rumah, terus bersepeda, terus kair terjun, hiking, kair terjun, gitu-gitu sih. Dan itu di daerah sana tetap harus menjaga social distancing ya, tetap menjaga jarak gitu. Tetap. Tetap 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 tetap. Tetap ya, gue milih olahraga-olahraga yang tetap menjaga social distancing, contohnya di sepeda kan. Gue di sepeda aja terus, gak menyentuh apa-apa, gak berdekatan dengan siapa-siapa gitu di sepeda. Terus kalau ke air terjun gitu kan, hiking gitu, cuma gue sama si Jan, bener-bener sepi karena kan memang karena pandemi ini jadi jalanan kosong, terus tempat-tempat wisata juga kosong. Jadi, ya cuma gue berdua aja sama si Jan, jadi enak kayak private banget gitu. Kalau dari Indonesia Patriots sendiri, dari Coach Toro, ada program yang diberikan buat Kaleb selama masa ini? Enggak sih, belum ada karena kan kita kan memang udah beres kan, kita gak akan lanjut main di IBL lagi kan, karena Indonesian Patriots gak akan main di playoff gitu. Jadi, ya kalau untuk gue pribadi sih, gue udah beres gitu, jadi gak akan ada game lagi. Kecuali mungkin nanti kalau dipanggil lagi untuk persiapan Viva Easy nanti kan November. Iya, kalau mamanya, jadwalnya tetap ini ya, gak berubah ya? Iya, tetap gak berubah, itu sih paling. Oke, Lab, kita ngomong basket ya, sekarang juga pemain, bola permainan dari Kaleb sendiri. Lab, kalau kita perhatiin kan Kaleb kebanyakan main, terutama waktu main di liga ya, itu kan bermain di posisi big man ya, istilahnya posisi 4. Tapi kan secara postur, secara fisik, mungkin sedikit undersized ya Kaleb ya. Tapi apakah ini memang posisi yang Kaleb merasa comfortable untuk bermain? Sangat comfortable ya, karena saya dari SMP, SMA, kuliah, BIPON, ya pokoknya sampai PON itulah sampai saya masih meneruskan karir amatir saya gitu, sampai amatir saya. Saya main posisi 4 terus, jadi waktu main profesional pun, saya pengennya sih main 4 lagi gitu, main power forward ya. Tapi, setelah melihat keadaan di IBL, ternyata tuh tinggi-tinggi dan lebih gede-gede dari saya gitu, jadi saya juga harus adjust lah. Dulu saya, saya merasa sih dulu waktu saya kuliah, SMA sampai kuliah gitu, nembak saya gak terlalu bagus lah, maksudnya presentasinya gak terlalu bagus lah. Makanya saya harus adjust itu, saya undersize, tapi saya harus punya kelebihan lah dari lawan-lawan saya. Selama ini, begitu Kaleb ya, mungkin pada waktu SMP, SMA mungkin bukan jadi masalah ya, tapi begitu main ke level yang lebih tinggi, tentunya masalah undersize ini kan menjadi satu masalah tersendiri gitu loh. Bagaimana cara Kaleb untuk, istilahnya itu mengakali atau mengatasi masalah ini, undersize ini melawan pemain-pemain yang lebih besar? Ya, ya mindset saya harus berubah ya, saya harus jangan fokus sama apa yang saya kurang gitu. Kalau saya mikirin, aduh saya tinggi badan, saya kurang, saya loncatnya pendek, saya posturnya kalah gitu. Gak akan bisa kemana-mana gitu, tapi saya mikir kelebihan saya gitu, jadi apa sih yang harus saya improve? Shooting, terus kalau di offense shooting, saya harus lebih cepat daripada lawan saya, karena kan lawan saya ngetarbennya lebih tinggi-tinggi gitu ya. Berarti kan saya lebih kecil, harusnya saya lebih cepat lah, saya bisa drive, saya bisa nembak gitu. Jadi lebih mengancam lah di offense. Di defense, saya harus lebih kuat gitu, terutama di kaki gitu. Saya harus bisa dorong mereka gitu, jadi jangan sampai mereka dapet bola. Terus untuk rebound sih yang paling krusial gitu, karena kan rebound kan salah satu yang berpengaruh juga tinggi badan sangat berpengaruh di rebound ya. Nah saya memilih untuk face-to-face reboundnya, jadi gak pakai punggung saya, tapi berhadapan aja gitu. Saya mikirnya kalau saya yang gak dapet rebound pun, yang saya jaga gak boleh dapet rebound gitu. Jadi pokoknya saya box out juga, box out gitu. Biar teman-teman saya yang ambil bola. Kalau saya, terutama banyak orang yang sering menyaksikan game IBL dan juga game dari Kaleb sendiri, kita melihat bahwa Kaleb ini lumayan produktif juga dalam rebound ya, masalah rebound tadi Kaleb sebutkan tadi. Kelihatannya Kaleb seperti punya insting gitu, mengenai harus ngambil posisi di mana sih waktu ngejar bola. Apakah hal ini ada mindset tersendiri buat Kaleb? Latihan-latihan apa yang Kaleb lakukan supaya bisa memiliki mindset untuk bisa rebound ini, melawan pemain yang lebih besar? Menurut saya sih kalau rebound ya, ada dua komponen ya, yang level kedua tuh teknik gitu. Tapi level pertama yang paling penting niat gitu. Jadi apa sih kalau mau dapet rebound, niat gitu. Pokoknya ada bola ditembakin, ya kita harus agresif gitu. Agresif itu dengan apa? Berani benturan, berani kontak gitu, gak takut, gak takut kena sikut, gak takut kena sedera atau apa, kena pelipis gitu kan seringnya. Pokoknya berani kontak gitu, karena ya kalau rebound sih menurut saya itu kuncinya agresif gitu. Dan kemarin ini saya mikirnya itu aja sih, mindset saya harus dirubah itu. Saya harus agresif di tiap rebound yang, di tiap bola yang ditembak, saya harus agresif. Itu aja sih. Bisa sharing sedikit, Lep. Karena Kaleb kan udah pasti punya pengalaman banyak nih, menjadi pemain posisi empat, pemain big man, dan menghadapi para pemain big man lainnya mungkin yang lebih tinggi atau mungkin lebih berpengalaman ya. Untuk masalah positioning itu, strategi Kaleb atau bisa sharing kepada para pemain muda itu, apa sih yang paling penting dalam mengambil positioningnya, terutama baik di defense maupun offense? Positioning di apa nih, rebound atau pemainan? Dua-duanya, apakah itu waktu untuk jaga lawan, waktu defense, ataupun positioning di offense pada waktu rebutan rebound? Kalau saya sih, saat di offense ya, saat temen saya nembak gitu, saya harus agresif. Mungkin agak-agak dorong dikit lah, tapi gak pake tangan gitu. Jadi pake badan gitu dorong. Jadi dorong, sehingga saat bolanya mantul jauh gitu, saya kan bisa dapet bola itu gitu. Tapi kalau misalnya bolanya mantul deket gitu, memang 50-50 lah. Ada kemungkinan saya gak bisa dapet rebound. Tapi kalau misalnya saya bisa dorong, dia sampai ke bawah ring, sampai ke deket ring, saat bola mantul jauh, saya bisa ambil rebound-nya gitu. Nah kalau di defense, yang pasti itu, berantem lah udah. Istilahnya berantem. Udah mungkin ya harus kuat, harus kuat, harus tough, harus berani benturan gitu. Ya kalau saya sih mikirnya itu, udah face-to-face saya udah gak mikir saya ambil bola. Kalau ada lawan nembak, saya udah gak mikir ambil bola, saya udah. Pokoknya lu lawan gue, udah. Lu gak boleh dapet bola. Gue gak boleh dapet bola, lu gak boleh dapet bola. Gitu aja. Istilah sih gitu sih. Kaleb, kalau pada waktu di depan, pada waktu lagi offense, dan Kaleb kan tugasnya untuk mencoba untuk memperoleh offensive rebound, Kaleb pernah memperhatikan gak tendensi dari rekan-rekan satu tim Kaleb? Umpamanya, ah kalau May Joni shoot ini, pasti mentalnya jauh nih. Ah kalau Abraham, Pak Grahita yang nge-shoot ini, ah pasti ini jatuhnya gak jauh-jauh dari ring nih gue. Ah kalau umpamanya si Hardianus nge-shoot nih, ini pasti jatuhnya ke sebelah kiri tendensinya. Kayak, kalian pernah memperhatikan hal-hal kecil kayak gitu gak? Enggak sih. Tapi yang saya perhatiin tuh, kalau misalnya ada temen saya yang nge-drive gitu. Kalau temen saya ada yang nge-drive, mau melakukan layup gitu, mau melakukan layup, pasti ada tendensinya, dimana yang ngejaga saya tuh nge-help gitu. Nge-help. Nah disitu, biasanya, peluang saya dapet rebound lebih tinggi lah. Jadi, setiap ada temen saya yang mau nge-drive, saya selalu follow gitu. Follow tuh entah dia bisa passing ke saya, kalau dia gak passing pun, waktu dia layup, gak masuk gitu. Saya bisa rebound gitu. Karena yang ngejaga saya, pasti ngebantu temennya gitu. Jadi, disitu sih, yang saya pelajari lah. Saya pelajari gitu. Lab, kembali ke Indonesia Patriots. Pada waktu Kaleb direkrut untuk masuk menjadi bagian dari Indonesia Patriots, Timnas Indonesia ini, dari kepelatihan, terutama dari Coach Toro, pernah memberikan, apa namanya, kayak pengertian gak kepada Kaleb? Kaleb, peran kamu di tim ini mainnya kayak gini, gini, gini. Pernah kayak gitu? Pernah, pernah. Saya jadi waktu itu pernah kayak, saya kan season lalu di Setapak gitu, saya biasa poin gitu. Double digit poin gitu ya. Jadi, waktu pas awal-awal kemarin, saya main sama Coach Toro di Medan gitu ya. Waktu itu kita ada turnamen di Medan, saya ikut gitu bermain. Waktu itu saya tuh kayak banyak-banyak maksa lah gitu. Kayak misalnya, ya melakukan apa yang biasa saya lakukan di Setapak. Saya maksa gitu-gitu. Aduh, gak banyak, gak masuk, gak masuk gitu. Terus Coach Toro marahin saya gitu. Saya gak butuh kamu poin banyak-banyak. Saya butuh kamu membuat keputusan yang tepat gitu. Keputusan yang tepat tuh gak harus poin gitu. Jadi, keputusan yang tepat tuh saya langsung saya tangkap tuh kasih orang yang tepat untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi, untuk nge-drive gitu-gitu, untuk pick and roll, untuk membuat situasi. Nah, itu bukan bagian saya gitu. Tapi, lakukan apa yang bagian saya. Saya bagian saya, membaca posisi, membaca posisi teman, menunggu, menunggu apa, reaksi dari teman kayak gimana gitu. Jadi, itu sih. Dia yang menekanin saya untuk itu sih. untuk di posisi itu. Kaleb kan hanya sedikit dari atlet basket Indonesia yang berkesempatan untuk dilatih oleh dua pelatih dari Eropa Timur. Musim lalu di Stapak, Kaleb bersama Coach Gibi. Musim ini di Indonesia Patriots bersama Coach Toro. Dua-duanya berasal dari Eropa Timur. Dari pengalaman Kaleb sendiri, apa sih ciri khas kepelatihan dari pelatih dari Eropa Timur ini? Semua pemain di lapangan harus pegang bola. Jadi, menurut mereka, offense yang baik itu ketika semua pemain saat dalam offense, mereka pegang bola gitu. Untuk menimbulkan apa, menimbulkan percaya diri di tiap-tiap pemain. Jadi, kalau lihat permainannya Coach Toro, Coach Gibi, pasti bolanya itu bolanya lebih mengalir gitu. enggak mengandalkan satu orang aja gitu. Jadi, memang kadang-kadang tuh di game hari ini, oh, Pras lagi bagus, bisa dia yang menonjol di game berikutnya. Oh, Brandon Jawa tuh lagi bagus, bisa dia yang menonjol di game berikutnya. Jadi, bisa ganti-gantian gitu-gitu. Itu karena permainan sistem gitu, bukan permainan individu. Yang saya lihat sih, itu sih tekenin. Terus, kalau di luar lapangan, di luar lapangan disiplin sekali ya, beda banget lah. Disiplin sekalinya gitu. Jadi, ada hal-hal kecil yang menurut saya, apa, kayak nggak penting gitu, tapi ternyata berpengaruh di lapangan gitu. Soal contohnya, kalau Coach Gibi gitu ya, kalau kita lagi makan sesama, makan tim, dia nggak pengen ada pemain yang pegang HP. Jadi, semua pemain, nggak boleh pegang HP, ya ngobrol aja kita jadi ngobrol-ngobrol. Tapi, kerasa gitu, kita kemistrinya lebih baik di lapangan gitu. Jadi, lebih enak lah saat bermain. Terus, soal keterlambatan gitu ya, mereka disiplin sekali soal waktu gitu. Ada, ada pemain yang telat, even pemain asing pun telat, diusir gitu. Coach Toro dan Coach Gibi sama gitu. Dua-duanya kalau ada pemain telat, nggak bisa ditoleransi lah gitu. Dan itu bagus lah untuk menjaga kedisiplinan kita. Kalau misalnya kita bisa disiplin di luar lapangan, pasti kita bisa disiplin di dalam lapangan, saat menjalani game plan, saat defense, saat offense, dan lain-lain. Itu sih. Di bawah kepelatihan dua coach ini ya, Coach Gibi sama Coach Toro, ada nggak permintaan dari mereka, dari para pelatih ini, agar Kaleb secara individual itu, meningkatkan skill tertentu dari permainan Kaleb. Apa ya? Apakah itu syutingnya, apakah itu masalah, apa screeningnya, apakah blockingnya, atau apa? Kalau Coach Gibi sih, waktu itu saya, minta saya untuk, melakukan sprint. Jadi short sprint. Jadi saat offense, biasanya kan saya kayak misalnya, pick and roll gitu. Habis screen, habis melakukan screen, saya lari, membuka jalan untuk temannya itu, jogging gitu. Nah dia pengennya saya sprint gitu. Secara nggak langsung, kalau saya perhatiin, ternyata kalau dengan short sprint itu, dengan saya melakukan sprint-sprint singkat itu, sprint-sprint tendek itu, membuat yang menjaga saya tuh, lebih nggak waspada, terhadap situasi yang ada gitu. Jadi lebih membantu permainan tim saya gitu. Jadi yang menjaga saya tuh, nggak expect pergerakan-pergerakan teman-teman saya yang lain gitu, dengan short sprint-sprint gitu. Nah kalau misalnya, Coach Toro sih, pengen saya ini sih, lebih mimpin lah. Jadi leader lah di lapangan. kan karena kan tahu, kalau misalnya kemarin Indonesia Patriots, sering saya jadi ininya lah, kapten di lapangan lah. Jadi memang jurus saya menjadi leader lah. Gitu. Pertanyaan terakhir nih Leb. Leb, ini tadi katakan kan, katanya Indonesia Patriots, istilahnya udah selesai ya tugasnya ya, nggak masuk ke, nggak bakalan bertanding ke playoff-nya IBL, itu pun kalau diteruskan. Dan setelah itu juga di masa jeda ini, Diteruskan nggak, Bu? Nggak, kita kurang tahu kan, itu urusan dari Liga. Nggak, terus kemudian juga, kita cuma menunggu Indonesia, tim nasi Indonesia nanti untuk berlagak di FIBA Asia Qualifier kan nanti, mungkin kalau nggak, bulan November, atau mungkin ditunda juga gara-gara COVID-19 ini. Tetapi status Kaleb sebagai pemain sendiri bagaimana? Apakah masih terikat dengan satu tim tertentu? Masih sampai saat ini saya masih terikat dan menaikkan kontrak dengan Setapak Jakarta. Mereka juga masih terus menggaji saya juga sampai sekarang gitu. Jadi sampai tahun depan lah kontrak saya habis gitu. Jadi masih terus berlanjut gitu sama Setapak. Jadi intinya mungkin di IBL tahun depan ya, kita bermain lagi. Woy! Tampak Jakarta. Tunggu aja. Oh, tunggu aja. Oke, ini pasti kalau bapaknya sampai ini bener-bener terjadi nih, para fans basket dan fans Setapak terutama ini pasti luar biasa sekali nih. Iya dong. Menunggu Kaleb dan juga Setapak bisa kembali lagi di IBL. Oke Kaleb, thank you so much untuk waktunya. Thank you untuk bincang-bincang singkatnya ini. Good luck dan juga stay safe, Kaleb. Kita berharap cuma pandemi ini cukup berakhir dan kita bisa melanjutkan, menyaksikan pertandingan kompetisi basket di Indonesia ini. Thank you, Kaleb. Iya, amin. Sampai ketemu lagi, Bunga Sri Tuan. Thank you, Kaleb. Ya.